Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat berjalan menuju istana Akan tetapi secara tidak sengaja, di tengah perjalanan Abu Nawas berpapasan dengan Baginda Raja Wahai Abu Nawas, kau hendak kemana? Tanya Baginda Raja Saya hendak menghadap paduka, jawab Abu Nawas Oh, tapi saya lagi ada keperluan, mau menengok anak-anak saya di sekolahan Bagaimana kalau kau ikut saya saja, ajak Baginda Raja Abu Nawas pun setuju, mereka lalu pergi menuju sekolahan tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu Sesampainya di sana, mereka terlebih dahulu menemui gurunya di ruang tamu Baginda Raja lalu bertanya tentang perkembangan kedua anaknya Anak saya yang bernama Amin, bagaimana prestasi belajarnya? Tanya Baginda Raja Maaf paduka yang mulia, Amin anaknya sangat bodoh dan tolol, dia sulit sekali menangkap pelajaran, jawab gurunya Lalu bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun? Tanya Baginda Raja kembali Kalau Makmun anaknya cerdas paduka, cepat sekali menguasai pelajaran, dan dari sikapnya sudah tumbuh kewibawaan dan martabat, jawab gurunya Tapi aku tidak percaya padamu, bisakah kau membuktikannya? Pinta Baginda Raja Ampun paduka yang mulia, tapi memang begitulah kenyataannya Sebagai bukti, saya akan panggil Amin dan Makmun kemari, balas gurunya Kemudian sang guru menaruh sebuah bata di atas tempat duduknya Amin Sedangkan di atas tempat duduknya Makmun, sang guru meletakkan selembar kertas Untuk apa itu? Tanya Baginda Raja Heran Bukankah paduka ingin sebuah bukti? Saya akan menunjukkannya kepada paduka, jawab sang guru Ia pun lalu memanggil Amin dan Makmun untuk menemui ayahnya Tidak berapa lama, masuklah keduanya ke ruang tamu di mana ayahnya sedang menunggu Begitu melihat ada ayahnya di situ, mereka memberi hormat dan cium tangan Amin dan Makmun lalu diarahkan gurunya untuk duduk di tempat yang sudah disediakan Amin pun lalu duduk di kursi yang di atasnya ada sebuah bata Sedangkan Makmun duduk di kursi yang di atasnya ada selembar kertas Tiba-tiba Makmun menjadi cemas Ia sekilas melihat ke arah langit-langit dan melihat ke arah kanan dan kiri Wahai Makmun, kenapa kau terlihat gelisah? Tanya sang guru Saya merasakan lantainya bertambah tinggi seukuran lembar kertas Atau langit-langitnya yang menjadi semakin rendah seukuran kertas? Jawab Makmun Kemudian sang guru menoleh ke arah Amin dan bertanya kepadanya Wahai Amin, apakah kau merasakan hal yang sama? Tanya sang guru Saya tidak merasakan apapun? Jawab Amin Sang guru pun tertawa dan menyuruh keduanya untuk balik ke kelasnya Setelah Amin dan Makmun sudah meninggalkan ruangan, sang guru berkata kepada baginda raja Paduka sudah melihat buktinya bukan? Saya berkata apa adanya, tutur sang guru Wahai Abu Nawas, kenapa bisa demikian? Kenapa Amin bisa begitu sangat bodohnya? Sampai bata yang ia duduki saja tidak ia rasakan Berbeda sekali dengan Makmun, ia sangat pintar dan cerdas Tanya baginda raja Begini paduka yang mulia Amin dan Makmun, meskipun sama-sama putra paduka Tapi kan dari ibu yang berbeda Ada dua alasan mengapa anak-anak berotak cemerlang dan cerdas Alasan pertama adalah ketika suami istri bersetubuh dengan dasar rasa cinta Maka anak-anak mereka akan menjadi pandai Alasan kedua adalah sepasang suami istri bukanlah dari darah yang sama Maka anak-anak mereka akan menjadi bijaksana, cerdas dan berwibawa Jelas Abu Nawas Yang kau maksud dengan darah yang sama itu bagaimana? Tanya baginda raja tak mengerti Maksudnya, masih dalam satu kerabat atau satu keturunan? Jawab Abu Nawas Ini seperti terjadi pada pepohonan dan binatang Jika pohon dicangkok dengan buah lainnya Maka akan menghasilkan buah yang bagus dan lezat Demikian juga dengan binatang Misalnya, seekor kuda dan keledai dikawinkan Maka akan menghasilkan hewan yang bernama bagal Bagal adalah hewan yang kuat, cerdik dan pandai Oleh karena itulah, kekurang cerdasan amin Disebabkan paduka raja dan permaisuri subaidah Dari darah yang sama dan satu garis keturunan Sementara makmun cerdas dan pandai Karena ibunya berbeda darah dengan paduka Ibunya tidak satu garis keturunan dengan paduka Bahkan sangat berbeda jauh Sambung Abu Nawas menjelaskan Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas Dasar kau orang gila Abu Nawas Balas Baginda Raja sambil terus tertawa Akan tetapi, sang guru yang juga ikut mendengar penjelasan tersebut Sangat mempercayai perkataan Abu Nawas Cerita berikutnya Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas awalnya ingin membuang kejenuhan dengan berjalan-jalan keliling kampung Namun suasana di kampung terlihat sepi sekali Orang-orang biasanya banyak yang nongkrong di pinggir jalan Tetapi kali ini tidak ada Kemudian ia berjalan menuju warung yang biasa dijadikan tongkrongan warga Di tempat itu juga sepi Tidak ada orang yang berkumpul Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk pulang ke rumah Tapi tiba-tiba Dari kejauhan Ia melihat banyak orang berkerumun di lapangan Suara tawa dan tepuk tangan terdengar begitu meriah Pantas saja jalanan kampung sepi Ternyata ada tontonan menarik di lapangan Ucap Abu Nawas Karena penasaran Ia pun mendatangi tempat itu Ada pertunjukan apa ini? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga Ada pertunjukan gajah ajaib Jawabnya singkat Gajah ajaib Maksudnya bagaimana? Tanya Abu Nawas semakin penasaran Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia Jawabnya lagi Benar saja Saat Abu Nawas merangsak ke depan Tampaklah seekor gajah dan pawangnya sedang beratraksi Di tengah pertunjukan sedang berlangsung Sang pawang menawarkan hadiah menggiurkan Ayo Siapa saja yang sanggup membuat kepala gajah mengangguk Saya kasih hadiah Teriak sang pawang kepada warga yang hadir Tapi sebelumnya sang pawang membisikkan sesuatu kepada gajah tersebut Apapun yang ditanyakan oleh penonton Kau harus menjawabnya dengan menggelengkan kepala Bila ada yang coba menarik kepalamu dengan paksa untuk mengangguk Kamu tidak boleh kalah Karena tenagamu lebih besar dari manusia Si gajah menatap majikannya Seolah mengerti dan menuruti perkataannya Sementara Abu Nawas terus mengamati tingkah gajah tersebut Ayo Yang bisa membuat gajah ini mengangguk Akan dapat hadiah Teriak sang pawang kembali Karena tergiur dengan hadiah menarik Banyak warga yang maju untuk mencobanya Mereka satu persatu berusaha dengan berbagai macam cara Tapi tak ada yang berhasil membuat kepala gajah mengangguk Sedangkan Abu Nawas masih berpikir keras Mencari cara menaklukkan gajah tersebut Bukankah gajah itu mengerti bahasa manusia Aku punya cara untuk menaklukannya Ujar Abu Nawas dalam hati Ayo Siapa lagi yang mau mencobanya Teriak sang pawang Abu Nawas langsung mengacungkan tangannya seraya berkata Saya akan mencobanya tuan Inilah saat yang ditunggu-tunggu warga Mereka penasaran Cara apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas Mengingat Abu Nawas terkenal dengan kecerdikannya Setelah Abu Nawas berhadapan dengan gajah Ia pun bertanya Kamu tahu siapa aku Gajah itu menggelengkan kepalanya Apakah kau tidak takut kepada aku Tanya Abu Nawas kembali Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya Apakah kau takut kepada tuanmu Tanya Abu Nawas memancing Mendengar pertanyaan tersebut Sang gajah langsung kebingungan Bila ia menggeleng Nanti dianggap berani kepada majikannya Dan sang majikan pasti akan marah mengetahuinya Tapi bila ia mengangguk Berarti ia tidak patuh kepada majikannya Saat gajah tersebut sedang dilema Abu Nawas kembali menggertaknya Kalau kau tetap diam Akan aku laporkan kamu kepada tuanmu Akhirnya gajah itu terpaksa menganggu Melihat hal itu Seluruh pengunjung terperangah dan gagum Atas keberhasilan Abu Nawas Ia pun memenangkan hadiah besar sore itu Abu Nawas menang dan pertunjukan pun bubar Sementara sang pawang pulang dengan perasaan dongkol kepada gajahnya Ia pun bertekad akan mengalahkan Abu Nawas di lain hari Si pemilih gajah melatih binatang itu lebih keras lagi Ia mengancam akan menghukum berat si gajah Bila tak menuruti perintahnya Kali ini si gajah dilatih dan diperintahkan Untuk mengangguk terhadap apapun yang akan ditanyakan oleh penonton Pokoknya kamu harus menjawab dengan menganggukkan kepala Terutama kepada si Abu Nawas Perintah sang pawang kepada gajahnya Saat hari balas dendam itu tiba Sang pawang kembali mengadakan sayembara Siapapun yang bisa membuat gajahnya geling kepala Akan diberi hadiah besar Banyak para warga yang mencobanya Tapi tak ada yang berhasil Dan ketika seluruh warga menyerah Abu Nawas pun muncul di tengah-tengah pertunjukan Melihat kedatangan Abu Nawas Para warga menyambutnya dengan tepuk tangan Sementara sang pawang melirik ke arah Abu Nawas dengan sinis Kali ini kau tidak akan bisa mengalahkanku Ucap sang pawang dalam hati Apakah kamu juga mau ikut? Silahkan Tantang sang pawang kepada Abu Nawas Oh tentu saja saya ikut Seperti biasa Abu Nawas mendekati gajah tersebut Taukah kamu siapa aku? Tanya Abu Nawas Gajah itu mengangguk Apakah kau tidak takut kepadaku? Gajah itu tetap mengangguk Kamu tidak takut kepada Tuhanmu Pancing Abu Nawas Gajah itu pun tetap mengangguk Karena si gajah tidak mau tertipu untuk kedua kalinya Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam Apakah kau tahu apa kegunaan balsam ini? Gajah itu mengangguk Baiklah Bolehkah aku gosok selangkanganmu dengan balsam? Tanya Abu Nawas Gajah itu mengangguk Anggukan kepala sang gajah Merupakan suatu jawaban Bahwa dirinya tidak keberatan Abu Nawas pun Lalu menggosok selangkangan gajah itu Tentu saja si gajah merasa agak kepanasan Dan mulai panik Kemudian Abu Nawas Mengeluarkan bungkusan yang lebih besar Pungkusan itu juga berisi balsam Dan balsam ini lebih panas dari balsam sebelumnya Maukah engkau bila balsam ini Kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Sepontan gajah tersebut menjadi ketakutan Saking takutnya Ia sampai lupa dengan ancaman sang majikan Sehingga si gajah terpaksa menggelengkan kepalanya Sambil mundur beberapa langkah Dengan kecerdikannya ini Abu Nawas kembali mengalahkan sang pawang Ia pun mendapatkan hadiah untuk kedua kalinya Sedangkan sang pawang pulang dengan perasaan kecewa Ia tak mau lagi mengadakan pertunjukan di kampungnya Abu Nawas Cerita berikutnya Membagi lima butir telur secara adil untuk tiga orang? Apa mungkin bisa? Itu hal yang mustahil Tapi bagi Abu Nawas Hal itu bukanlah perkara sulit Berikut akan saya ceritakan kisahnya Berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya Tak lama berselang Datanglah beberapa pengawal istana Wahai Tuhan Abu Anda diperintah untuk menghadap Baginda Raja Kata salah satu pengawal Baik Saya akan ganti baju dulu Balas Abu Nawas Selanjutnya Abu Nawas dan beberapa pengawal Berangkat menuju istana kerajaan Setibanya di sana Abu Nawas langsung diantar menuju ruangan Di mana Baginda Raja dan Permaisuri sedang duduk santai Sang Raja pun menyambut kedatangan Abu Nawas Dan mempersilahkan duduk di sampingnya Ampun Paduka yang mulia Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Tidak ada apa-apa Saya hanya ingin dengar cerita leluconmu Jawab Baginda Raja Maka Abu Nawas pun mulai bercerita Beberapa kisah yang membuat Baginda Raja tertawa Setelah mendengarkan cerita dari Abu Nawas Tiba-tiba terbesit dalam benak Baginda Ingin menguji kecerdasan Abu Nawas Hei Abu Nawas Saya punya teka-teki untukmu Kalau kamu bisa menjawabnya Kamu akan saya kasih hadiah Tapi kalau kamu tidak bisa Kamu harus pulang dengan jalan merangkat Apakah kamu berani? Tantang Baginda Raja Sejenak Abu Nawas terdiam Ia tak berani langsung menerima tantangan tersebut Sebab kalau gagal Ia harus menanggung malu dihadapan penduduk Bagdad Maaf Paduka yang mulia Kalau hamba boleh tahu Tantangannya soal apa ya? Tanya Abu Nawas penasaran Tantangannya adalah Tentang ilmu hitung-menghitung Jawab Baginda Raja Oh kalau soal itu Saya siap Paduka yang mulia Balas Abu Nawas Kemudian Baginda Raja Menyuruh pelayan Untuk membawakan lima butir telur Begini Abu Nawas Di sini ada lima butir telur Kamu harus bisa membaginya secara adil Untuk kita bertiga Untuk saya Untuk istri saya Dan untuk kamu Tapi ada syaratnya Abu Nawas Kelima telur ini Tidak boleh dipecah Kata Baginda Raja menjelaskan Itu sih perkara yang mudah Paduka yang mulia Timbal Abu Nawas penuh percaya diri Tanpa ragu-ragu Abu Nawas segera mengambil Kelima telur tersebut Lalu ia berkata kepada Baginda Raja Ini satu telur Untuk Paduka yang mulia Karena Paduka sudah punya dua telur Dan untuk saya Juga satu telur Karena saya sudah punya dua telur Sedangkan sisa yang tiga telur ini Semuanya untuk istri Paduka Raja Karena istri Paduka Tidak punya telur sama sekali di bawahnya Kata Abu Nawas menjelaskan Sesaat Permaisuri dan Baginda Raja Sempat bingung dengan perkataan Abu Nawas Akan tetapi Begitu mereka menyadari Dengan maksud ucapan Abu Nawas Baginda Raja dan Permaisuri Langsung tertawa terpingkal-pingkal Kamu memang cerdik Abu Nawas Ini ada hadiah untukmu Kata Baginda Raja Sambil memberikan hadiahnya Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh